Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Pak Suyoto, selamat pagi untuk semua teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS Grafika Komputer. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila Putrinurita Sari, NPM saya 180709914. Saya mahasiswa Grafika Komputer B. Ada pun agenda yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengkodean ruang tamu, yang ketiga ada pengkodean meja sofa, yang keempat ada pengkodean dua almari, terus yang kelima ada pengkodean figura, ke enam ada penggabungan semua objek, dan yang terakhir adalah penutup. Pada mata kuliah Grafika Komputer, kita diajarkan untuk membuat sebuah objek atau mengimplementasikan sebuah objek dalam bentuk Python. Ya, bahasa yang digunakan dalam mata kuliah Grafika Komputer adalah Python. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengkodean ruang tamu. Di sini sudah terdapat beberapa kode untuk membuat sebuah ruang tamu. Di sini terdapat tiga dinding yang saya beri nama, dinding belakang, dinding kanan, dan juga kiri. Terus ada juga lantai dan juga atap. Pada GL Text Coord 2F dan juga GL Vertex 3F ini digunakan untuk letak dan juga ukuran dari sebuah dinding. Kalau di sini dinding, berarti ini lantai dan juga atap. Sekarang kita akan melihat hasil implementasi kode ini. Nah, di sini sudah saya masukkan. Nah, di sini ada tekstur lantai. Tekstur lantai ini digunakan karena kita akan membuat lantai yang ada gambarnya atau teksturnya. Jadi, kita masukkan di sini pada kode ini. Nah, lantai.jpg ini bisa menyesuaikan gambar yang teman-teman inginkan. Kalau hari ini, saya menggunakan namanya adalah lantai.jpg. Nah, di sini baru lantai yang seperti yang tadi ada di PowerPoint. Terus ini juga ada tekstur dinding, sama seperti tekstur lantai tadi. Dan juga ada tekstur atap. Nah, selanjutnya kita akan manggil. Nah, tiga dinding ini adalah penggabungan dari tiga dinding, yaitu dinding kanan, kiri, dan juga belakang. Nah, lalu lantai dan juga atap. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah sebuah tiga buah dinding, terus ada lantai dan juga atap. Ini adalah hasil ruang tamu yang masih kosong karena kita belum menambahkan objek apapun ke dalam ruang tamu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengkodean meja sofa. Yang pertama, kita akan membuat meja. Meja ini terdiri dari yang atasnya dan juga kaki-kaki meja yang menopangnya. Nah, ini kot pertama ini adalah bagian atas dari meja tersebut. Nah, ini teksturnya karena kita akan membuat meja tersebut jadi ada gambar atau teksturnya. Saya menggunakan tekstur seperti kayu gitu. Nah, saya beri nama meja.jpg. Nah, di sini sudah saya masukkan kotnya. Mejanya ini terdiri dari meja atasnya ini ada pada bagian atas, terus ada belakang, kiri, kanan, atas, dan juga bawah. Nah, selanjutnya ini juga ada meja, tapi ini adalah kaki mejanya. Nah, ini karena meja mempunyai 4 kaki, jadi kita membuat meja kaki-meja 1, kaki-meja 2, kaki-meja 3, kaki-meja 4. Dan lalu kita memanggilnya menjadi satu yang kita beri nama adalah kaki-meja utuh. Sekarang selanjutnya adalah sofa. Nah, di sini ada sofa tekstur. Nah, karena kita akan membuat sofa tersebut seperti ada teksturnya agar terlihat lebih real. Nah, jadi kita masukkan pada tekstur surface. Nah, pada hari ini saya beri nama file gambarnya adalah kain.jpg. Nah, di sini adalah sofa. Nah, ini bagian depan sofa, terus ada depan tambahannya yang di bawah itu, terus ada belakang, belakang tambahan, kiri, senderan dari sofa tersebut, kanan, atas, dudukan, dan juga bawah. Sekarang kita akan melihat hasil dari pengkodaan meja dan sofa. Nah, di sini saya sudah memasukkan tadi ini tekstur meja. Ini pertama kita akan membuat meja bagian atas. Terus ada kaki meja. Ada kaki meja 1, kaki meja 2, kaki meja 3, kaki meja 4. Dan kita gabungkan di dalam kaki meja utuh. Lalu ada sofa teksturnya, seperti yang tadi ada di PowerPoint. Nah, ini ada, karena kita akan membuat 3 sofa, 2 sofa kecil, dan 1 sofa panjang. Nah, ini adalah code untuk membuat sofa panjangnya. Ini sama, ini adalah koordinat. Ini untuk menentukan letak dan juga ukuran dari sofa tersebut. Nah, lalu kita gabungkan ketiga sofa tersebut dengan nama sofa utuh. Lalu kita panggil tadi kaki meja utuh, terus meja picture ini adalah meja atasnya, dan juga sofa utuh. Ini adalah penggabungan dari tiga sofa. Sekarang kita akan jalankan programnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terdapat satu sofa panjang, dan juga sofa kecil di kanan kirinya, dan satu buah meja. Nah, sekarang kita akan menggabungkan antara ruang tamu dan juga sofa tersebut, sofa dan meja tersebut. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita sudah meletakkan objek sofa dan juga meja di dalam ruang tamu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengkodan dua almari. Nah, kita akan membuat dua lemari yang letaknya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, yang pertama kita membuat, ini ada tekstur lemari, karena kita akan membuat lemarinya itu ada dua, yang satu berwarna coklat, dan satu berwarna hijau. Nah, teksturnya yang saya gunakan di sini adalah lemari.cpg. Ini bisa menyesuaikan dari gambar teman-teman. Nah, di sini lemari satunya ada sebelah kiri, belakang, kanan, depan, atas, bawah, karena kita akan membuat lemari secara tiga dimensi. Nah, pada lemari dua ini hampir sama dengan lemari satu. Hanya pada tekstur ini, kita buat lemari dua.cpg, karena teksturnya berbeda antara lemari satu dan lemari dua. kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini sudah kita masukkan. Ini kita menambahkan dari yang sebelumnya, yaitu sudah digabungkan dengan ruang tamu dan juga meja dan sofa. Nah, untuk kot lemarinya itu sendiri. Ada di sini. Yang pertama, kita tadi sudah memasukkan tekstur dari lemari pertama. Ini ada teksturnya. Terus lemari dua. Terus ini ada kot untuk lemari satu, peserta koordinat-koordinatnya. Terus juga lemari dua. Sekarang kita akan menjalankan kot tersebut. Nah, sekarang pada gambar sudah menambah menjadi dual almari. Letaknya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita akan membuat dua lemari dengan dua warna yang berbeda, yaitu coklat dan juga hijau. Selanjutnya, kita akan membuat figura. Nah, figura ini sekalian dengan penggabungan sebuah seluruh objek. Nah, untuk kot figuranya sendiri ada ini. Ini untuk koordinat, letak, dan juga ukuran dari framenya dan juga figuranya. Figura ini, tadi frame ini kita panggil di dalam nama figura. Ini framenya dan juga foto. Karena pada objek ini, kita akan menambahkan foto di dalam figuranya. Nah, ini sudah saya gabungkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini ada meja, lalu ada kaki meja, ada sofa. Lalu ada lantai, ada atap, ada dinding. Nah, ada lemari juga. Sudah kita masukkan di sini. Nah, ini adalah tekstur fotonya. Nah, karena kita akan membuat figura tersebut menjadi ada fotonya. Nah, pada foto kali ini, saya menggunakan foto dengan nama foto 3.jpg. Ini bisa diganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini foto untuk memanggil fotonya. Di sini juga sudah tersedia koordinatnya. Ini ada frame yang seperti tadi ada di PowerPoint dan juga figura. Nah, semuanya ini kita panggil di dalam main. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah kita tambahkan figura beserta fotonya. Dan juga ini sekalian dengan penggabungan seluruh objek. Nah, jika digabungkan, semua objek akan terlihat seperti ini. Ini ada ruang tamu, terus ada sofa dan juga meja. ada dua lemari dan juga ada satu figura beserta foto. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di-like ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.